Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, nu'minu billah, wa nu'hibbul Qur'an Aku berharap kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, amin, ya rabbal alamin Anak-anakku yang dimuliakan Allah Materi hari ini membahas tentang mat silam Mat silah Mat silah itu dibagi menjadi dua bagian Yang pertama adalah mat silah kosiro Mat silah kosiro Dan yang kedua adalah mat silah towila Yang pertama mat silah kosiro Apa itu mat silah kosiro? Mat silah kosiro adalah apabila ada hadomir Hadomir sebelum dan sesudahnya berupa huruf hidup yang berharokat Hadomir Apa itu hadomir? Hadomir adalah untuk kata ganti orang ketiga tunggal Kata ganti orang ketiga tunggal Untuk dia laki-laki Untuk dia laki-laki Bunyinya adalah hu dengan hi Artinya dia Ibu ambil contohnya Lahu Nah ini hadomir Lahu 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 Baina Ada hadomir Sebelum dan sesudahnya berupa huruf hidup yang berharokat Panjangnya dua harokat Lahu ma Lahu ma Sama panjangnya seperti mat asli Cuman bedanya kalau mat silah kosiro ini adalah hadomir Nah selanjutnya Yang kedua adalah mat silah towila Ya mat silah towila Apa itu mat silah towila? Yaitu apabila ada hadomir Sesudahnya berupa huruf hamzah Dalam dua kalimat Nah ini hampir mirip dengan mat jahismun fasil Cuman bedanya kalau mat silah towila itu hadomir Ya apabila ada hadomir Sesudahnya berupa hamzah Dalam dua kalimat Contohnya Lahu akhladah Lahu akhladah Akhladah Nah ini lahu Bertemu dengan hamzah Biasanya ada tanda bendera Lahu akhladah Nah panjangnya Panjangnya boleh dua Boleh empat Boleh enam Tapi kita memakainya Di torek satibia Panjangnya empat sampai enam Harokat Lahu akhladah Lahu akhladah Nah Anak-anakku yang dirahmati Allah Mungkin cukup sekian Materi tentang mat silah Mudah-mudahan Apa yang ibu sampaikan Bermanfaat Lebih kurangnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih